Halo Intipers, aku Gina. Sekarang aku lagi ada di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang aku lagi bareng sama Kang Idam, yang di jurusan perpustakaan dan sains informasi. Ya, di perpustakaan sains dan informasi. Kita di sini bakalan bincang-bincang tentang jurusan tersebut. Nah, langsung aja ya. Gimana sih Kang di jurusan perpustakaan dan sains informasi itu? Oke, pertama secara umum atau secara garis besar, Prodi atau program studi perpustakaan dan sains informasi ini Pertama, kita mengolah suatu perpustakaan. Namun tidak hanya itu, kita juga mengolah suatu informasi yang mana Jika di perpustakaan, nanti ada yang namanya bidang pelayanan, lalu ada yang namanya bidang pengadaan, pengelolaan Dan juga nanti dalam hal koleksinya, kita ada preservasi dan juga reservasi. Artinya, di sana kita merawat dari setiap koleksi tersebut. Dan ada juga yang namanya bimbingan minat baca. Seperti yang kita tahu bahwa pada tahun 2009 ini, menurut PISA, ternyata minat baca di Indonesia itu sangat kurang sekali. Dari datanya, dari 61 negara, ternyata Indonesia mendapatkan posisi ke 60. Sangat miris sekali gitu ya. Yang mana di sana ini, program studi perpustakaan dan sains informasi ini hadir untuk rekan-rekan dan juga nanti anak-anak yang minat bacanya kurang Sehingga bisa ditingkatkan gitu minat bacanya. Yang nantinya kita akan jadi pustakawan seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih mitos yang biasanya dapet nih dari jurusan anakang gitu? Oh, ada. Yang pertama mitosnya adalah seorang mahasiswa atau yang menggiat tentang ilmu perpustakaan. Yang pertama, dia itu kutub buku gitu ya disebutnya. Tapi pada kenyataannya tidak gitu. Karena saya sendiri dulu emang nggak suka baca buku. Tapi ketika kita sudah masuk ke ilmu perpustakaan, kita mau tidak mau harus memahami isi buku. Sehingga kita juga harus senang membaca buku seperti itu. Oh iya, ada lagi? Yang kedua adalah banyak pertanyaan yang sering masuk ke saya gitu ya sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan yang mana di sana apakah seorang perpustakawan gitu ya, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu perpustakaan hanya nantinya akan menjaga perpustakaan saja. Tidak hanya itu. Ternyata kita juga, tadi yang saya sebutkan, kita akan mengelola suatu informasi yang nantinya di perpustakaan ini kita akan memberikan pelayanan untuk para mereka yang menggunakan perpustakaan. Atau sebutannya adalah pemustaka. Seperti itu. Oke, itu dia mitos yang biasanya ada di jurusannya. Nah, terus biasanya ada tugas kayak gimana aja sih, Kang, buat di jurusan anakang itu? Iya, tugas pasti secara umum ada dua gitu ya. Pertama ada teori dan juga praktek. Yang mana teori ini kita lebih di dalam kelas gitu. Namun, dalam tugas praktek, kita itu setelah mendapatkan teori, kita langsung datang ke lab terbesar kita gitu ya. Di mana tuh? Yaitu di perpustakaan. Di perpustakaan UPI ya? Yang mana yang terakhir saya ingat adalah kita belajar di layanan referensi. Yang mana pada prakteknya kita diberikan suatu, apa ya, ada pemustaka yang datang mencari buku-buku tertentu atau informasi tertentu. Dan kita harus merekomendasikan buku tersebut, kayak gitu. Oke, merekomendasikan ya? Iya, itu teori dan praktek gitu. Oke, tadi itu tugas-tugas ya. Nah, ada nggak sih di jurusan anakang ini konsentrasi ataupun peminatan gitu? Oh, ada-ada. Ada? Ada dua. Yang pertama, yaitu ada konsentrasi manajerial. Yang mana fokusnya konsentrasi ini bagaimana cara mengelola perpustakaan. Atau nantinya dibekali tentang kepemimpinan-kepemimpinan bagaimana memimpin suatu perpustakaan. Seperti itu. Yang kedua ada TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi gitu ya. Yang mana di sini kita diberikan materi-materi tentang pengelolaan TIK untuk di perpustakaan. Contohnya, kita diberikan bagaimana caranya digital asset management atau mengelola suatu aset digital di perpustakaan. Nah, kalau misalnya tadi bicara tentang peminatan ya. Nah, ada nggak sih dosen ataupun mata kuliah favorit gitu dari Kangidam? Pertama, waktu semester 1 ada, eh ada dua nggak apa-apa ya. Yang pertama ada Pak Angga, Pak Angga Hadiapurwa. Yang kedua ada Pak Gemarudina. Yang mana menurut saya Pak Angga ini beliau sangat tegas dan juga disiplin dalam hal tugas dan juga di kelas gitu. Namun, sangat senang sekali ketika saya berdiskusi tentang apapun, ya pastinya tentang perpustakaan dengan Pak Angga. Yang kedua ada Pak Gemarudina. Yang mana Pak Gemarudina ini ketika di kelas sangat fun sekali. Sehingga kita itu mendapatkan, apa ya, meskipun ada sedikit bercandanya, tapi kita mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu ketika di kelas. Seperti itu. Oke. Dosennya Pak Angga sama Pak Gemar, ya? Iya, betul. Oke, kalau misalnya dari mata kuliah? Oh, mata kuliah ada beberapa ya? Favorit ada, kayak sebutnya aja. Pertama ada media cetak dan non-cetak. Yang kedua ada perencanaan dan perancangan perpustakaan dan sains informasi. Yang mana di media cetak ini karena saya passionnya tentang grafis gitu ya. Emang suka ya? Iya, yang suka tentang grafis. Saya di sana diberikan materi-materi bagaimana mengelola suatu informasi, baik itu secara tercetak maupun tidak tercetak. Yang saya ingat dulu tugasnya adalah saya kebagian membuat brosur gitu. Dalam artian, brosur ini memberikan informasi tentang bagaimana caranya menggunakan perpustakaan atau OPEC seperti itu. OPEC itu? Yaitu Open Public Access Katalog yang mana di ilmu perpustakaan ini adalah, kalau dulu mungkin tahu ya di sekolah itu ada katalog kartu. Nah, sekarang OPEC ini adalah suatu penerapan teknologi di perpustakaan agar memudahkan dalam temu balik informasi. Jadi ketika kita mencari buku, dulu itu harus datang ke rak katalog dulu. Tapi kalau sekarang akan adanya OPEC ini, memudahkan kita tinggal ketik buku apa yang ingin kita cari. Dan nanti di sana ada informasi tentang nomor bukunya. Sehingga memudahkan kita untuk datang ke tempat nomor buku tersebut. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, biasanya nih kalau misalnya alumni, alumni itu biasanya kerja apa sih kebanyakannya? Alumni, karena kita program studi perpustakaan dan sains informasi, pastinya mereka banyak juga yang bekerja sebagai pustakawan. Di perpustakaan-perpustakaan. Namun, banyak juga gitu ya. Ada juga yang tidak bekerja di perpustakaan. Oke, di mana OPEC? Bisa di lembaga informasi seperti kominfo, seperti itu ya. Jadi sehingga mereka tidak akan jauh gitu dari lembaga-lembaga informasi. Dan ya alhamdulillahnya kemarin, kalau tidak salah, tujuh orang alumni perpustakaan dan sains informasi ini, mereka mendapatkan pekerjaan sebagai PNS di perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa nih? Harapan Akang setelah nanti lulus, dan rencananya mau kayak gimana nih? Kalau misalnya udah lulus. Oke, harapannya nanti pasti cita-cita pertama adalah seorang pustakawan. Pustakawan, oke. Yang mana nantinya ya inginlah berkontribusi juga untuk negeri gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Nanti kita, eh dari saya sendiri, nantinya ingin memberikan kontribusi-kontribusi lebih agar rekan-rekan atau siswa-siswa yang ada di Indonesia ini, minat bacanya meningkat, seperti itu. Tapi ada rencana juga bahwa nanti meskipun saya tidak bekerja di bidang perpustakaan dan sains informasi, tapi saya ingin di tempat yang sesuai dengan passion saya, seperti itu. Oke, linear banget ya dari tadi rencananya. Kang, sesuai banget sama jurusannya, dan semoga apa yang diharapkan itu bisa terwujud. Amin ya. Oke, intipers mungkin sekian aja kali ini kepercakapan dengan Kang Idang. Kita cukupkan, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.